Halo semua kembali lagi di channel Ngomongin Film Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film Yang menceritakan tentang beberapa orang ketika mereka terjebak di dalam sebuah bar Di sana mereka menyadari jika mereka nekat keluar dari bar Sudah dipastikan bahwa mereka akan langsung meninggal dunia Sehingga mereka pun berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana Lalu apakah mereka bisa keluar dari bar tersebut hidup-hidup Wis rosa kesewen langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Film ini bermula di suatu tempat yang terletak di kota Madrid Seperti biasa ketika semua orang sedang menjalani aktivitas mereka sehari-hari Terlihat beberapa orang seperti salesman bernama Sergio yang sedang menelpon rekan kerjanya Seorang gelandangan sebut saja Fajar yang sedang diciduk oleh Satpol PP setempat Emak-emak bernama Trini yang sedang menawar harga buah-buahan Serta wanita cantik bernama Elena yang sedang mengabari bestinya Karena ia hendak pergi berkencan dengan seorang pria yang ia kenal dari sosmed Lalu saat baterai HP Elena tiba di balobet Ia pun memutuskan untuk mampir di salah satu bar dan memesan sebuah kopi Sambil bertanya pada seorang pelayan bernama Satur Apakah ia memiliki charger yang bisa digunakan untuk mengecas HPnya Tak lama kemudian seorang pria yang sedang batuk-batuk tiba-tiba masuk ke sana Dan langsung menuju ke toilet Yang mana hal itu membuat si pemilik bar bernama Amparo ini sempat marah-marah Karena banyak orang yang hanya numpang ke toilet Tanpa memesan minuman atau makanan sama sekali Selain itu ada beberapa orang yang juga masuk ke dalam bar Seperti Fajar yang hendak meminta makanan gratis Sergio yang datang untuk menyeruput secangkir kopi Trini yang datang hanya untuk bermain slot Serta beberapa orang lain seperti mantan polisi bernama Andres Mas-mas keren bernama Nachos Seorang petugas bank dan juga seorang cleaning service Lalu ketika si petugas bank hendak pergi dari sana Tiba-tiba ia terkena sebuah tembakan dan langsung terjatuh ke tanah Yang mana hal itu membuat semua orang di sana ketakutan Termasuk orang-orang yang ada di dalam bar Melihat hal itu Satur pun mencoba mencari bantuan dengan cara menelpon polisi Namun sayangnya semua itu sia-sia Karena entah mengapa sinyalnya tiba-tiba saja menghilang Kemudian saat mereka melihat bahwa si petugas bank itu masih bergerak Si tukang cleaning service memutuskan untuk keluar dari bar Agar ia bisa menyelamatkan orang itu Tetapi pada akhirnya ia pun juga ikut tertembak Dan seketika meninggal dunia Beberapa di antara mereka mulai berasumsi bahwa ada kemungkinan semua ini terjadi akibat ulat teroris Ataupun seorang sniper psikopat Namun tampaknya hal itu tak membuat Fajar takut Karena satu-satunya yang bisa membuat Fajar takut hanyalah sang pencipta alam semesta Ketika Fajar hendak pergi dari sana untuk berdoa di gereja Amparo tak bisa membiarkan Fajar tertembak begitu saja Sehingga ia berusaha mencegah Fajar dengan menjanjikan makanan gratis selama satu bulan Dan pada akhirnya Fajar pun tergiur dengan tawaran Amparo tersebut Setelah itu Trini mencoba menyalakan TV berharap mereka bisa mencari tahu Tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana Tetapi mereka justru menemukan adanya sebuah keanehan Karena tak ada saluran TV yang membahas tentang kejadian itu Padahal sudah ada dua orang yang menjadi korban dari penembakan misterius Saat semua orang yang ada di sana sedang berdebat satu sama lain Trini mencoba melihat ke arah luar hingga ia menyadari Bahwa dua orang yang sebelumnya tertembak itu tiba-tiba saja menghilang Bahkan bekas darah mereka pun juga ikut menghilang tanpa meninggalkan bekas sama sekali Melihat hal itu mereka semua berusaha untuk tetap berpikir positif sambil menunggu bantuan datang Namun setelah beberapa saat Satur pun mulai mengungkapkan teori-teori gila Seperti mereka yang sedang terjebak di dalam mimpi Atau mungkin mereka sedang diserang oleh alien Yang mana hal itu membuat Amparo kesal dan langsung menampar dirinya Di tengah kebingungan tersebut Sergio mengatakan ada kemungkinan bahwa orang yang melakukan penembakan itu adalah para polisi Karena mereka sedang mengincar seorang penjahat yang ada di dalam bar Dan saat Sergio melihat Nachos mencoba menyembunyikan tas miliknya Ia pun menuduh Nachos sebagai si penjahat Sehingga mereka langsung menangkapnya Awalnya mereka semua mengira bahwa Nachos menyembunyikan sebuah bom di dalam tas Tetapi setelah mereka membuka tas tersebut Ternyata di dalam sana hanya ada beberapa pakaian Serta sebuah harddisk yang biasa digunakan oleh Nachos untuk bekerja Nachos yang kesal karena ia dituduh sebagai penjahat pun mencoba mengembalikan tuduhan ke arah Sergio Dengan mengatakan bahwa ada kemungkinan koper milik Sergio juga berisi bom Dan saat Amparo mengambil koper itu Tiba-tiba Sergio marah bahkan ia juga sempat memukul Satur Melihat semua orang saling menuduh satu sama lain Fajar pun mencoba mengambil koper itu dari Amparo Dan setelah ia berhasil membukanya Ternyata di dalam koper terdapat beberapa pakaian milik wanita Karena Sergio bekerja sampingan sebagai penjual baju-baju seksi Lalu saat mereka mendengar ada suara aneh dari dalam toilet Amparo menyadari bahwa sebelumnya ada seorang pria yang batuk-batuk masuk ke dalam toilet tersebut Dan setelah mereka berhasil mendobraknya Mereka akhirnya menemukan si pria yang sedang terduduk lemas Serta sebuah suntikan aneh di dekatnya Tak lama kemudian ketika sebuah truk yang dikendarai oleh orang-orang berpakaian APD datang Elena dan yang lain mengira bahwa mereka akan segera diselamatkan Tetapi entah mengapa orang-orang itu justru mengabaikan mereka Sambil membakar beberapa ban di depan sana Tampaknya orang-orang berpakaian APD itu sengaja membakar ban Agar mereka bisa menyebarkan informasi palsu tentang kebakaran melalui saluran TV Yang menalih itu membuat Elena dan yang lain semakin kebingungan Dengan apa yang sebenarnya terjadi disana Tanpa mereka sadari Tiba-tiba si pria yang ada di toilet datang sambil menyuruh Agar mereka tidak mendekati dirinya Dan saat mereka melihat HP si pria itu Ternyata ia dulunya pernah menjadi ahli medis yang bekerja di Afrika Sehingga mereka semua pun yakin bahwa si pria sebut saja Udin itu Telah terinfeksi oleh penyakit menular seperti Ebola Hal itu menjelaskan alasan mengapa para polisi menahan mereka disana Bahkan pembawa acara TV juga mencoba menutup-nutupi kejadian penembakan sebelumnya Yaitu agar wabah virusnya tidak menyebar ke tempat lain Menyadari bahwa mereka tak bisa pergi dari sana Beberapa orang berusaha menghibur diri dengan cara menceritakan diri mereka masing-masing Termasuk Nacho dan Elena ini Namun saat mereka melihat HP milik Pak Udin Elena dan Nacho pun mencoba mencari sinyal Hingga mereka berhasil menghubungi salah satu teman Nacho Sayangnya Satur yang sedang panik justru merebut telponnya sambil berteriak-teriak Yang mana hal itu membuat teman Nacho mengira bahwa mereka sedang ngeprank Dan pada akhirnya ia pun mematikan telponnya Melihat hal itu, Andres mengatakan pada Nacho bahwa ia tahu siapa yang harus mereka hubungi Karena ia merupakan mantan polisi Tetapi tak mengapa tiba-tiba Amparo menyuruh Andres untuk tidak menyentuh HPnya Karena HP itu milik si Pak Udin Dan bisa saja mereka hanya terinfeksi jika mereka bersentuhan langsung dengan Pak Udin Termasuk HP miliknya Setelah kejadian itu, Andres, Sergio, dan Amparo yakin bahwa mereka bertiga belum pernah bersentuhan langsung dengan Pak Udin Sehingga mereka memaksa Elena dan yang lain untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah Sambil membawa tubuh Pak Udin bersama mereka Sebelum pergi, Fajar sempat mengancam bahwa mereka bertiga pasti akan mendapatkan balasan Atas perbuatan mereka saat ini Namun setelah Amparo memberikan sebuah botol minuman Fajar pun langsung menuruti perkataan Amparo untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah Di dalam sana, Elena dan yang lain kembali menceritakan tentang diri mereka masing-masing Sambil berharap agar mereka bisa selamat dari kejadian ini Karena mereka semua tak menyangka bahwa mereka akan terjebak Di dalam masalah yang bisa membuat mereka kehilangan nyawa Tak lama setelah itu, Trini yang memiliki phobia terhadap ruangan sempit pun mulai menunjukkan tanda-tanda kesulitan bernafas Yang menal itu membuat Trini marah-marah hingga ia tak sengaja menjatuhkan beberapa botol minuman Lalu saat Nacho melihat hal itu Tanpa disadari ia justru berhasil menemukan sebuah lubang kecil yang menuju ke arah saluran pembuangan Dan setelah Fajar memastikan bahwa airnya tidak cukup dalam Ia pun berencana masuk ke dalam sana karena ia tak ingin berdiam diri sambil menunggu kematian Tanpa melakukan apa-apa Tanpa berlama-lama, Fajar segera membuka bajunya lalu ia pun menuangkan minyak ke seluruh tubuhnya Tetapi ketika ia mencoba masuk ke dalam sana Ia justru tersangkut meski Nacho dan Satur sudah membantu mendorong tubuhnya Di tengah kekacauan tersebut, mereka tiba-tiba mendengar suara aneh dari lantai atas Bahkan mereka juga melihat ada kepulan asap yang mulai keluar melalui atap Dan setelah beberapa saat, Nacho akhirnya menyadari bahwa para petugas telah membakar seluruh bar Untuk menghilangkan penyebaran wabah tersebut Tak hanya itu, saat mereka mulai kehabisan oksigen Mereka berusaha menarik Fajar keluar dari lubang Agar mereka bisa menghirup oksigen yang ada di dalam saluran pembuangan Di sisi lain, Trini yang mulai panik mencoba membuka pintu ruang bawah tanah Namun sayangnya ia justru melukai tangannya sendiri Karena pintu itu sangatlah panas Singkat cerita, setelah menunggu beberapa saat Mereka dengan hati-hati mencoba keluar dari sana Dan mereka pun melihat bahwa seluruh ruangan itu telah hangus terbakar Tetapi tampaknya tubuh Amparo dan yang lain sudah dievakuasi Oleh para petugas yang menjaga di luar bar tersebut Awalnya, mereka semua mulai kebingungan Karena mereka tak tahu apa yang harus mereka lakukan Untuk menyelamatkan nyawa mereka Tetapi tak lama kemudian, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dari balik bar Dan ternyata suara itu berasal dari HP milik Pak Udin Yang berhasil selamat dari kebakaran Lalu ketika mereka mencoba membuka HP itu Mereka melihat ada beberapa chat dari teman Pak Udin Yang mengatakan bahwa Pak Udin ternyata memiliki suntikan vaksin Untuk menyembuhkan wabah virus itu Tampaknya setelah Pak Udin berhasil mencuri vaksin Ia sengaja masuk ke dalam bar untuk menggunakan vaksin tersebut Namun karena ia sudah cukup lama terinfeksi virus Bahkan ia juga sudah mengalami gejala demam Vaksinnya pun tak bisa bekerja dengan baik Dan pada akhirnya ia meninggal dunia Menyadari hal itu, mereka segera mencari keberadaan vaksin yang sebelumnya dibawa oleh Pak Udin Dan saat Fajar berhasil mendapatkannya Ia pun langsung menyuntikkan vaksin itu ke dalam tubuhnya sendiri Karena ternyata hanya ada 4 vaksin yang tersisa Sementara mereka berjumlah 5 orang Nacho yang kesal karena Fajar bertindak secara egois pun akhirnya mengajak Fajar untuk berduel Tetapi sayangnya Fajar jauh lebih hebat daripada Nacho Yang menal itu membuat Fajar berhasil merebut senjata Andres Yang sebelumnya sempat diambil oleh Nacho Sementara vaksinnya malah terjatuh ke arah saluran pembuangan Singkat cerita setelah kejadian itu Elena yang memiliki tubuh paling kecil pun terpaksa harus masuk ke dalam saluran pembuangan Demi mendapatkan vaksin tersebut Meski tubuhnya sempat terluka akibat tergores Oleh permukaan dinding yang sangat kasar Kemudian setelah berhasil mendapatkan vaksinnya Nacho dan yang lain menyuruh Elena mengikatkan vaksin itu pada kabel yang sudah mereka persiapkan Tetapi sayangnya Elena justru menolak untuk memberikan vaksin itu begitu saja Karena vaksinnya hanya tersisa 3 buah Dan jika ia memberikannya Mereka pasti akan langsung menggunakan vaksin tersebut Mendengar hal itu Nacho dan yang lain akhirnya tak punya pilihan lain Sehingga mereka pun mencoba memperlebar lubangnya Dan setelah itu mereka semua mulai masuk ke dalam saluran pembuangan tersebut satu persatu Di sisi lain saat Elena berjalan menelusuri saluran pembuangan untuk mencari jalan keluar Tanpa disadari ia justru melihat para petugas berpakaian APD Yang sedang melakukan pembersihan terhadap tubuh Amparo dan yang lain Sementara itu ketika semua orang sudah masuk ke dalam saluran pembuangan Nacho mencoba menyerang Fajar untuk merebut pistol itu kembali Dan tak lama kemudian Nacho akhirnya berhasil mengalahkan Fajar Bahkan ia juga berhasil merebut pistolnya Tak hanya itu Nacho juga sempat mengancam Elena untuk segera memberikan vaksinnya Karena jika tidak maka ia akan langsung menembak Satur Tetapi tanpa mereka sadari ternyata Nacho hanya ngeprank Dan ia pun mengatakan alasan mengapa ia merebut senjata itu dari Fajar Karena menurutnya Fajar adalah orang gila Mereka berempat lalu mencoba berjalan menelusuri saluran itu untuk mencari jalan keluar Namun di tengah perjalanan tiba-tiba Trini dengan sengaja mendorong Satur ke dalam air Bahkan ia juga mencoba membunuhnya Sehingga Nacho pun menyuruh Trini pergi dari sana Dan jika tidak maka ia akan langsung menembaknya Meski begitu Nacho tampaknya tak bisa menembak seseorang begitu saja Dan karena Trini tahu bahwa mereka harus mengorbankan salah satu orang Ia pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri Karena ia merasa bahwa dirinya sudah hidup cukup lama di dunia yang penuh dengan kekacauan ini Sambil memberikan salam perpisahan Ia pun mulai berjalan ke arah lain sambil membawa pistol tersebut Dan tak lama kemudian mereka akhirnya mendengar suara tembakan Yang menal itu menandakan bahwa Trini benar-benar mengakhiri hidupnya Sebelum mereka pergi Elena dan yang lain berencana untuk menyuntikkan vaksin itu ke tubuh mereka secara bersama-sama Satur tiba-tiba melihat ada koin berserakan Yang menal itu membuat ia merasa aneh Karena di antara mereka tak ada seorang pun yang membawa koin-koin tersebut Ketika mereka mencoba mengeceknya Tanpa disadari ternyata Fajar masih hidup Dan ia pun langsung menyerang Satur dari belakang Hingga membuat Satur meninggal seketika Melihat hal itu Nacho dan Elena mencoba kabur dari kejaran Fajar Namun tampaknya mereka berdua tak bisa pergi terlalu jauh Karena Fajar mampu mengikuti mereka Lalu saat mereka melihat ada tangga yang mengarah ke atas Nacho dan Elena berusaha menaiki tangga itu Berharap mereka bisa segera keluar dari saluran pembuangan tersebut Tetapi ketika mereka sudah sampai di atas Fajar justru berhasil menangkap Nacho Dan pada akhirnya mereka berdua terjatuh Hingga mereka meninggal dunia Meski Elena sangat ketakutan Ia tak ingin menyianyiakan kematian semua orang yang ada di sana Sehingga ia pun segera menyuntikkan vaksin itu ke dalam tubuhnya Lalu ia keluar dari saluran pembuangan tersebut Salah seorang ibu-ibu yang melihat Elena pun mencoba memberikan pakaian miliknya pada Elena Agar ia tidak kedinginan Dan dengan menangis terseduh-seduh Elena mencoba berjalan kaki menuju ke rumahnya Karena ia tak punya uang untuk memesan gojek Tampaknya semua orang yang ada di kota itu tak ada yang tahu bahwa sebelumnya telah terjadi sebuah insiden Di salah satu bar yang menewaskan beberapa orang Bahkan kejadian itu juga hampir menyebabkan terjadinya penyebaran wabah virus berbahaya Lalu film pun tamat Oke lah sekian dulu untuk video kali ini Semoga kalian semua terhibur Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe Lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini See you on the next video dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax